belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik oke, konversi suhu ya dari celsius ke kelvin nah sekarang paman Apik akan mengajak dari celsius ke reamur barangkali ya dari derajat celsius ke derajat reamur nah ini gimana? oke, jangan khawatir kita yang penting paham, nanti rumusnya gampang ya kalau celsius itu dimulai dari 0 derajat celsius sampai 100 derajat celsius air membeku sampai air mendidih yang mulai menguap nah untuk fenomena yang sama dalam reamur adalah dimulai dari 0 derajat reamur begitu, sampai 80 derajat reamur nah jadi perbandingannya disini kalau yang celsius itu 0 sampai 100 jadi 100, yang reamur 0 sampai 80 jadi perbandingannya 5 banding 4, begitu kan jadi perbandingannya adalah 5 banding 4 gitu karena 100 itu adalah 5 kali 20 80 itu 4 kali 20 juga nah gimana caranya? caranya yang gampang begini saja deh kalau kita mulai dari yang tengah ya dulu gampang tengah-tengahnya kan 50 derajat celsius oke nah disini berapa reamur? ya berarti tengah-tengahnya antara 0 sampai 80 berapa? 40 derajat reamur gitu saja ya boleh cari matematika? asik dan kreatif bersama apik nah kalau misalnya disini paman apik akan menyebutkan reamurnya misalnya ada 40 udah ya 40 udah ganti 20 misalnya misalnya 20 reamur itu berapa celsius? ya bu kalau mau dipikir ini 20 kan tengah-tengahnya 40 maka kalau di celsius ya tengah-tengahnya antara 50 kan? berarti 25 kan disini oke gitu ya selesai belajar matematika asik dan kreatif bersama apik atau beginilah kalau di reamur itu 20 mau ke celsius kan celsius itu 5 dibanding 4 terhadap reamur jadi celsius itu 5 kalinya tapi dibagi dulu dengan 4 begitu kan? nah 20 bagi 4 berapa? 5 gitu jadi 5 kali 5 adalah 25 gitu ya belajar matematika asik dan kreatif bersama apik jadi 25 nah dengan cara ini kita bisa berapapun gitu ya belajar matematika asik dan kreatif bersama apik misalnya kita mau ke 60 60 celsius nah 60 celsius itu berapa reamur? 60 celsius ya kira-kira beginilah gitu ya 60 celsius jadi 60 itu adalah 5 kalinya kan 5 60 nah 4 kalinya berapa? gitu kan? oke jadi jadi 60 celsius itu nanti menjadi berapa reamur? ya dikalikan ini kan 5 kali ya 4 kalinya yang ditanya kan reamur 4 kan? berarti dikalikan 4 tapi dia tadi kan aslinya 5 celsius nih jadi harus dibagi dengan 5 kira-kira gitulah ya tapi kalau kita ngira-ngira kan 50 lebih dikit ya ya tapi dari 80 agak jauh ya boleh lah ya oke 50 60 dibagi 5 berapa? 12 ya begitu benar? iya 12 12 kali 4? 48 nah jadi ini reamurnya adalah 48 belajar matematika asik dan kreatif bersama api selamat menikmati